Sunghan Raisi kembali dikritik setelah tetap hadir dalam online fansign, meski tengah terlibat kontroversi yang membuat citranya menjadi buruk. Beberapa waktu lalu, sempat beredar video rekaman live Instagram Sunghan Raisi dengan Sobin TXT yang sempat menimbulkan kesalahpahaman karena dinilai menjelekan Ancaile Serafim. Menyusul kontroversi live Instagram tersebut, foto Sunghan Raisi saat tengah merokok juga ikut tersebar. Sebelumnya, di awal debut, Sunghan bahkan juga sempat menghadapi kontroversi di mana fotonya dengan kekasihnya saat berada di sebuah hotel beredar. Namun aksi Sunghan yang tetap menghadiri acara online fansign Raisi juga kini dibanjiri kritikan Kines. Tampil dengan ceria menyapa dan berbincang dengan penggemarnya di online fansign? Sunghan dinilai tidak menunjukkan rasa malu ataupun penyesalan atas kontroversi yang ia buat yang tentunya juga berdampak terhadap grupnya. Tak sedikit pula Kines yang kemudian meminta Sunghan untuk keluar dari Raisi. Berikut beberapa komentar netizen. Sunghan memang bermasalah, tapi para penggemarnya yang tetap mengidolakannya juga bermasalah. Dia pasti berpikir kalau penggemarnya itu bodoh setelah melihat bagaimana mereka masih mendukungnya setelah kontroversi itu. Sudah berapa banyak orang yang terluka karena Sunghan? Lalu apakah kamu mengharapkan dia hadir lalu memohon pengampunan? Tentu saja dia pasti akan berpura-pura baik-baik saja. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa! Sampai jumpa!